Halo teman-teman apa kabar Ini omar rempong yang makan indomie teman-teman Tuh ya Lihat kan Ini nih indominya itu tuh teman-teman Omar rempong Beli di supermarket sini ada ini indomie ini teman-teman 1 dolar teman-teman Disini harganya di Jakarta berapa ya Sekitar 3.000 kali ya Disini sekitar 10.000 satu indomie kini Karena dia dijualnya bukan yang Kayak mie goreng ya Mie goreng tuh per pack kayak 5 isinya ya Itu 3 dolar koma 50 ya teman-teman ya Kalau ini dia jualnya gak per pack Dia jualnya satu-satu teman-teman Jadi 90 teman-teman 90 ya kurang lebih 1 dolar 10.000an lah teman-teman ya Jadi disini omar rempong kalau makan indomie Gak pake macem-macem deh Gak pake bawang merah Gak pake ono ini Gak pake caisim Gak pake apa Udah normal aja begini tuh Teman-teman Gak pake apa-apa Ini ya makanan favorit anakku Tapi suamiku juga suka loh teman-teman loh Dedinya Perena suka loh indomie loh Saya juga kaget dia bisa suka indomie Tapi dia sukanya gak pake sambel ya Gak pake Cabai Yang cabainya dibuang ya teman-teman ya Ini omar rempong makan dulu ya teman-teman ya Teman-teman udah makan belum Ini omar rempong makan siang teman-teman Gak tau bosen mau makan apa ya teman-teman Ah pikirnya makan mie Mie aja deh Mie rebus ya teman-teman ya Suka mepet Biasa juga ini ada teman-teman Tapi orang sini juga Saya liatin suka beli indomie loh teman-teman loh Tapi dia belinya bukan yang ini saya liat Dia belinya Yang Singapura punya atau Malaysia punya teman-teman Kalau saya sih orang Indonesia ya Sukanya indomie kita lah Kalau saya makan indomie yang merek-merek lain ya Bukan indomie maksudnya Mie instan ya Yang merek-merek lain ya Tetep aja teman-teman Karena akan kita punya Teman-teman saya ya pake bajunya ya Itu lagi itu lagi teman-teman Sama sama dadinya perena juga Kadang-kadang bajunya itu lagi itu lagi Kita disini udaranya dingin ya teman-teman ya Ya pake bajunya gitu-gitu aja Kayak sekarang aku di rumah Gak mana-mana Pake baju rumah Ini longjon teman-teman Ini hari lumayan Pagi-pagi dingin Saya nyalain heater Tapi saya udah matiin heaternya Sekarang udah mulain panas Teman-teman Udah mulain panas Jadi saya gak pake heater Ada matahari teman-teman Disini maju Satu jam teman-teman Kalau musim panas Begitu teman-teman Ada perbedaan Perbedaan ya teman-teman Sepertinya ya Kalau saya jalan sore tuh ya Sepertinya kayak jam 3 sore Padahal udah jam setengah 6 Teman-teman Masih ada matahari Sopi aku ya Lagi santai-santai Di matahari teman-teman Lagi berjemur di matahari Lucu loh Iya ya Kalau ada matahari Ya dia bisa Tiduran Di matahari teman-teman Kadang-kadang ya teman-teman Ada teman-teman Mungkin bingung ya Siapa Sopi Sopi itu aku punya buku Teman-teman Teman-teman Tau saya tuh Gak suka binatang Gak suka binatang Karena Kalau punya binatang Kayaknya kotor ya teman-teman Tapi disini Berhubung Deddy nya Perena Suka binatang ya Terutama anjingnya Ini dia mau Pihara kucing Teman-teman Karena di tempat Jadinya Perena kerja ya Ada kucing Kucingnya Gak ada yang piara Teman-teman Mungkin ya Itu kucingnya Ngelepas Dari kecil kali teman-teman ya Aduh kucingnya Bagus banget Saya gak suka binatang Sampai saya suka binatang Gara-gara Sopi teman-teman Aduh Sopi itu ya Udah kayak manusia Teman-teman Kalau kita sayang-sayang Dia bisa Bisa kayak orang Kalau kita sayang-sayangnya Misalkan saya lagi duduk di sofa Dia bisa deketin saya Duduk di pangkuan saya Teman-teman Bagaimana kita gak mau sayang Sama binatang ya Dia bisa duduk di pangkuan saya Tidur di pangkuan saya Teman-teman Lucu banget Bener-bener Jadi saya sayang Sopi gitu Kan kalau saya mau pergi Dia udah tau gitu Dia pengen ikut gitu Kasian sih sebetulnya ya Cuman kan kadang-kadang Kalau kayak panas gini Saya gak bisa Misalkan saya mau ke supermarket Kayak sekarang Saya mau ke supermarket teman-teman Karena Ada langganan saya Titip Omega 3 Terus titip vitamin lagi Yang buat sleep Yang buat sleeping teman-teman Yang buat tidur ya Terus ntar saya mau ngecek Dimana harganya yang murah ya Eh kemarin ya Saya Dapet Omega 3 Harganya 45 dolar Teman-teman Terus saya cari-cari Eh gak taunya ya Cari-cari-cari di supermarket Ada yang lagi sell teman-teman Cuman 22 dolar Aduh bedanya banyak banget Lumayan teman-teman Jadi saya bilang Tamu saya Mau gak nih harganya segini Lagi sell gitu Itu cuman kan Ape 2023 ya Tapi bulan Agustus Masih lama lah Tamu saya bilang Oh boleh deh Ini juga saya mau ngecekin sarnak Dimana ada yang murah Baru saya bilang tamu saya Ante saya beli Lagi ngomong kucing lagi ya Teman-teman Kucingnya bagus sekali Tau gak Nanti saya video ini ya Teman-teman ya Kucingnya kayak kelinci Aduh lucu banget Saya gak suka bernasang Sampai saya suka bernasang Tau gak Aku disini ya Hampir setiap rumah Punya anjing Teman-teman Kalau di rumah Kokonya Brian ya Dia ada kucing Ada anjing Maminya juga gitu Madernya Jadi mereka Penciptan binatang Kadang-kadang Mereka punya anjing Bukan satu loh teman-teman Jadi ngeperena aja Mau ambil satu lagi Anjing Saya bilang No, 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 no Saya bilang Gak mau Banyak-banyak Saya juga gak mau Teman-teman Kalau teman satu Oke lah Kucing satu Oke lah Katanya di barang ini Kucingnya udah dateng Saya gak boleh pegang Masih dia marah Karena di kucingnya Udah seperti kucing liar Taruh di garasi Sampai satu bulan Teman-teman Taruh boleh Nanti Ejak main Kita disini punya pintu Buat anjing juga Teman-teman Tapi anjingnya Bisa keluar masuk Teman-teman Jadi kalau misalkan Dia mau pipis Dia keluar sendiri Walaupun pintunya Kita kunci semuanya Dia bisa keluar sendiri Tapi berhubung Itu agak besar Teman-teman Mau diturunin Teman-teman Supaya gak terlalu besar Bikin kecil Begitu teman-teman Jadi saya Udah kenyang nih teman-teman Bentar lagi Saya mau ke supermarket Mau liat-liat barang Teman-teman Terus ada teman saya Juga titip Krem muka Teman-teman Sebetulnya sih Bukan krem muka Teman-teman Itu krem buat tangan Kalau saya lihat sih Krem buat tangan Dia kasih unjuknya Tangan Dua tangan itu Pakain krem Tangan yang satu Bisa gak ada fleknya Teman-teman Bisa licin Yang satu Yang satu Enggak lah Enggak Ada perbedaan Yang satu Bagus Yang satu Gak bagus Jadi Saya cari-cari Disini yang buat muka Yang seperti Kayak gitu Ada perbedaannya Gak ada teman-teman Jadi saya Pakailah krem itu Atas teman saya Bagus fleknya Saya berkurang Menipis Tapi Kalau saya lihat sih Kalau musim panas Fleknya keluar lagi Teman-teman Kalau musim dingin Si Iya ya Karena kan saya Gak keluar-keluar ya Saya gak keluar-keluar Gak kena panas Gak kena panas ya Teman-teman Jadi Fleknya gak keluar Mungkin Di dalam rumah kan Kadang-kadang Saya makan Makan indomie Sampai pilek Teman-teman Gitu teman-teman Ya jadi Saya Pakai krem itu Teman-teman Katanya sih bagus Jadi teman saya mau titip Karena saya mau pulang Jakarta ya Bulan depan Ada titipan lah Ada yang titip Tapi sekarang saya Gak seperti dulu ya Kalau dulu ya Saya bawa oleh-oleh Yang Apa Wagi-wagi teman Kalau sekarang Gak teman-teman Karena ya Daddynya Verena kan Bukan orang Indo ya Ini kan orang bule Buat dia Bingung teman-teman Saya Beli coklat Itu bukan Satu dua Teman-teman Sampai ada Lima puluh Teman-teman Itu ya Daddynya Verena Bingung Buat apa Saya bilang Saya mau bagi-bagi Teman-teman saya Dia bilang No need For next time No 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 Jadi saya pikir Ya udahlah Saya juga gak umumin Ke teman-teman saya Kalau saya pulang Jadi orang-orang tertentu Ada yang tahu Kalau saya pulang Jakarta Soalnya kenapa Teman-teman Itu oleh-olehnya Daddynya Verena Bisa bingung Dia bilang Kalau kamu Nanti pulang Jakarta Jangan beli Buat teman-teman saya Di sini Dan saudara-saudara Saya juga di sini Kita mau Jalan-jalan Jalan-jalan aja Gak usah Beli-beli barang Buat orang Gak usah Oh yaudahlah Kita kan harus Menyesuaikan ya Karena daddynya Seperti itu Yaudah Saya juga harus Menyesuaikan Takutnya nanti kan Dia jadinya Gak happy ya Cari-cari Jalan terbaiknya Gimana teman-teman Saya juga harus Menyesuaikan ya Teman-teman Gak tahu nih teman-teman Yang suaminya Bule bagaimana Saya sih nonton Youtube ya Kayak Beberapa ada Yanti Kayak Yanti Gitu ya Aduh Saya liatin ya Itu ya Yang di Barcelona Itu belajarnya Buat teman-teman Banyak banget Kalau saya gak bisa Suaminya Yanti Banyak banget Gitu Bisa mau Dititipin Gitu Kalau suami saya Gak bakalan mau Ini aja Saya bilang ini buat customer saya Oh iya Gak apa-apa Dia bilang begitu Oke gak apa-apa Cuman satu orang sih Dua orang lah Dua orang Enggak satu orang Dua orang teman-teman Oke teman-teman Jangan lupa ya Subscribe Like Comment Send to your friend Teman-teman ya Biar Omar empong semangat Bikin videonya ya Sampai ketemu video berikut ya Teman-teman Salam sehat semua ya Love you Bye-bye Mwah